Intro 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 Halo guys Selamat datang kembali Jodi Selalu tepuk tangan Ini sudah jadi cirihan Kita open nih Gue mau main dulu Oke jadi hari ini Kita akan memulai debut episode 1 Untuk segmen kita Yang berjudul Pengalaman bisnis Atau PMS Yang ada di bawah Negara PMS Dan untuk segmen ini Kita mengundang seseorang Ya gue gak tau Pengennya ibu negara kita Kalau cukup Kita gak di Kejalanan lain Tapi disini kita sudah mengundang Tamu kehormatan Malus Oke kita beri sambutan Untuk Gue malesnya buta Karena gue di tengah Ini anyway Mimpi saya Buat diundang di kelas daun Aku sudah lama banget Ngeliat postingan kelas daun itu Easy banget Kapan gak bisa diundang jadi tamu Gitu ya Setelah kelas daun Apapun itu Ya udah makasih gue pulang Ya udah makasih ya Gitu loh sebelah kanan Follow 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 Ini gak jadi gak horror tuh Ketanya Kita udah Mengalaman bisnis kan harusnya yang horror ya Oke Sekarang Sekarang kita mulai aja Untuk Mencarai ibu stesi Mencarai ibu stesi Tentang Pengalaman bisnis yang Pernah dialami Bagaimana Gue mau rage nih Dari yang paling Gak menyeramkan Yang paling kaya Ah itu paling aneh Kucing Binata Apalah serangga Sampai yang Obvious Sampai yang Obvious Rating ini tuh Mikir ya Koto mikir Cuma Tapi kalau belakang yang lain Ya lain Mimpi kopi Sampai kayak Kamar rumah Rukuk Itu Rukuk Oh biasanya sih Biasanya kalau Lagi Lagi rumah Apalagi kalau lagi sendiri Kalau Masa ada bunyi-bunyi yang Seharusnya tidak ada bunyi Misalnya Misalnya yang Lagi belakang bawah Terus belakang atas Tiba-tiba ada Suara di dalam Kalau kan Tiba-tiba suara bunyi Tiba-tiba Tiba-tiba di atas Padahal Mungkin Kita nggak tahu Apakah itu angin Jatuhin barang Apakah Bicara jendela kebuka Gini nggak tahu Gitu kan Tapi Tapi ya maksudnya Ya lumayan Menginya Lumayan Mengganggu Gitu Setelahnya Karena kan gue Just for information ya Ada orang yang ngobakin Benda-benda rumah, jadi kita banyak merasakan Oke, different experience Kalau paham mereka, kita lihat di tiap rumah Di rumah kan mungkin punya cerita gitu ya Nanti pas banget ya, undang dia di satu-satu sebenarnya Kalau di cabar kan gak di rumah? Boleh, boleh Tapi orang saya tinggi Oh boleh Udah intian ya tanya Di marih, bukan dengar tadi ya Thank you Oke, dari yang lagi tadi, yang itu tuh di mana kejadian? Di rumah kan semua sih Oh di rumah kan semua, maksudnya kayak ada aja Lagi-lagi menton, tiba-tiba Di belakang, kulkas, bunyi, ketok Kalau secara malar panggungnya, ya ada ke kulkas Kulkas, terus di kulkas ada aktivitas apa? Yang mengeluarkan ketokan gitu Atau ikannya hidup Atau tikusnya ke jadwal Nggak mungkin Maksudnya kayak sesuatu yang Yang kayaknya impossible secara-secara malar Tapi, yang kalau bahas tikutan yang Oh ini ke jadwal gitu Ya, tikus ke jadwal gitu Ya apalah, maksudnya angin dibikin jatuh marah Karena masih light kan ya Masih light Masih light Gak 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 terlalu memacu adreng-adreng Tapi lumayan malah Tapi lumayan annoying Karena itu sering gitu Itu sering ada di istri Dan ya, selusi ini pasti ada Dan, cuman gue tipikal orangnya cuek ya? Iya, iya Saya enggak Kalau keluarga gue tuh Ada bunyi Apa ya? Suatu yang Huh? Melunjukkan tuh pasang Dibahas gitu loh Oh iya, iya Dibahas dibikin kayak gini ya? Hah? Dibikin kayak gini Sayangnya enggak Karena kamu udah ingin dibikin ya? Wancara keluarga gitu Iya, iya Karena gak dari muarit Gak dari muarit Gak dari muarit Gak dari muarit Biasanya keluarga gue sih sebenarnya Ehm Kalau dibahas sampai Sampai Dibahasin Kalau gue kan Ada bunyi Adalah mungkin tikus Lalu mungkin Atau Apalah barang jatuh Kalau gue kan Gak mungkin Kalau mencari Mengeliminasi Analisa Menalisa Menalisa Abisnya takut sendiri Agak Mencari masalah sendiri Ya abisnya Kalau Kalau lu bahas tapi Dibahasin ya Gak usah Silahkan aja Dibahas Abis itu Dibahasin Abis itu Nanti kalau lu Ada gue juga Ketua lu Kan repot Kan repot Nanti keluarga lu Gak sceptis banget Gak sceptis Gak sceptis Iya Percaya Tapi misi Nalarin gitu ya Ya udah Itu yang lain Yang mediem Yang kayak Semalam Itu Semalam Semalam Kalau gue sih sebenernya Kalau secara khusus ke gue Itu Enggak 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 ada ya Cuman kejadiannya tuh selalu Orang sekitar gue yang kenal Gue lagi berpia Oh gitu Jadi gue kenalin bahasnya Oh Cic gue juga merasa Ini Turut mendengar Turut merasakan Turut Lihat sih gak pernah Gue gak pernah Ternyata 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 kejadiannya lo yang saksi mata lo pikir gue yang saksi mata tapi kamu namanya temen lo ya? kalau keluarga gue, gue melihat tapi gue juga gue sih gak bisa merentingkan ilmu menginginkan apa? tapi apa? habisnya gimana? ya hard nyari apa ke atas jadi gue pikirnya popcorn itu apa? large oh iya large terus jumbo ekstra karena misalnya kalian tau misalnya jua dulu kan sempet mengalami dia yang diganggu di keluarga, di keluarga itu dia yang sempet diganggu yang sampai proses oh jadi ketika hal itu sedang terjadi kita pasti ngumpul kita pasti ngumpul kalau misalnya disini kita tinggalin kita capek sendiri gitu ketika kita tidak sisi hati itu kita masih ada rasa ke manusia jadi kita disitu jadi setiap peralaman kejadian yang luar nalar yang terjadi kita lihat oke kita lihat dia biarnya berlaku karena lu mendengar real gitu misalnya kayak suara paru paranya kan begitu misalnya kita tau kalau suara yang ngomong begitu nandainya 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 tapi kalau mudah seperti itu suaranya tone nya masih berubah entah belum kini banget atau kayak serak-serak gitu kan sih ada juga jadi yang ngomong itu pasti bukan suara kakak lu suara kakak lu jadi jadi bener ya suara kakak lu sampai suara kayak ikut dilangan gitu ya kalau misalnya giterli mengeluarkan tertawa ngedik gitu jadi ngelingkin gitu ya kan dia gak punya hidung kan gitu yang giterli itu sepatu-sepatu mesti beneran ngedik banget dan kripi gitu loh maksudnya kita yang rame loh keadaannya rame ke luar itu 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 bener-bener yang yang menurut gua sih ya kripi lah gua menyeramkan denger suara doang maksudnya gua kesempatu gak bisa liat tapi dengan denger gua apa kabar ngeliat gitu loh masih kepincang maksudnya bener-bener karena kalau itu terjadi gua pasti ya efek ada efek takutnya ya fisik gua tuh tiba-tiba aduh gimana ya maksudnya gua sampe gua sih kiri gitu gua gua mesti gimana gitu sedangkan misalnya nih kalau ikwandan gua sedih ya biasanya kan kalau di dianggaman gua ya kalau gitu dianggaman gua bareng gitu ya masih gua nyanyi gua bahani gitu gitu kan jadi gua gua buat seperti itu tapi tetep efek kita bisa diger iya iya dan misalnya sampe ada ada aktivitas fisiknya juga karena kan apalagi misalkan lagi pas itu brutal jadi kayak chaos gitu kan iya misalnya gak sampe yang pelarap-pelarap berarti enggak cuma dianya dianya posisinya bisa dari dari lurus sampe kiring sampe sampe karena maksudnya emm lu lagi ada pas pergiatannya gitu ya ya itu dia nari 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 maksudnya dan ya kalau secara percayaannya sih karena dulu kan kan ada nah kan udah dia suka imb ya bokap 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 sebenarnya Ibu yang misalnya bunyum atau nyembahan Jangan lagi begitu-jangan di kampung bulu Ibu diteruskan ke cucu Kenapa kakak gue yang dapet? Sebenarnya yang diwariskan ibu ke bokak Bokak malah Bokak gak mau Karena kan ibu pilih aja Bokak kecepatan Ya bersyukurnya sih maksudnya Gak keikut Gak ikut kesana Cuma kan efeknya kan ada Tetep aja Opa-opanya harus Menolak penyembahan itu Yang dikasih Dia nolak Dia akan nental ke orang lain Karena itu kata gue Misalnya ya Satu sisi juga Gua bersyukur bukan gue Tapi satu sisi juga Tapi itu Cibu Dia yang disebut pertama bersyukur bukan gue Aku langsung nampak kesitu Pasien juga gitu loh Terusnya Gua yang menyaksikan aja Melihat Kayaknya perih banget Dia pun cerita maksudnya Badana tuh sakit Terusnya secara fisik pun dapet sakit Jadi kok abis itu Dia udah sadar Pasti cowan tuh Sampai helper Dan dengan semangat gitu loh Karena Dia dari Dia diambil Namanya kuras Dia kayak Bisikin Istilahnya Dia jadi kayak Abis tenaga gue Jadi kayak Dia ngasih ya Terdih Iya Nah makanya Nah makanya waktu Apalagi sopek tarik nanti itu kan Si pendatanya ngomong Oh ini waktu Dulu Opa-oma Kalian tuh ya Apa Ritualnya tuh jenis Waktu Ibutan Sehingga para pendatanya kan bisa melihat kan Apa Susunya 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 Jadi dia bilang Ya Woko Kepala Jaya yang mau anh lo Ibu Kepian di Apa D Kalian Dan itu di Bindung Kepala kayak gini Narin Narinnya seperti Kayak Memang kayak Penyebaran Empilanak gitu gitu Tentang ada romp empilanaknya Makanya Woko Dibutu ya Sampai Seperti itu iya misalnya secara nawar kalo kita bilang sedihara apa segala dulu sekarang tuh kayaknya di jaman ini iya 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 kayak apa sih? orang-orang ada gitu loh orang tapi ya di jaman dulu kita hapen sedihara di dalam ah dan itu gak kalo bukan dilepasin dia akan nyari nyari terus keturunan yang bawah itu dia maka dia pernah hampir waktu di rumah yang disini yang di Patimura oh oke tau kan waktu dia lagi kejadian itu lagi proses kan hampir dua yang ah sih dia lari maksudnya kalo dia jalan keadaan saya gak mungkin dia lari iya kan suatu saya ya mas sebuah tuh badannya agak besar iya gak apa jadi untuk naik tangga tuh agak effort dan take time juga lebih durasinya panjang gitu oke tapi gini setiap doang marik nyampe gitu langsung marik lu cat di atas dan sampe ke loteng luar yang biasa kita suka nongkrong yang nongkrong itu kan lotengnya kan langsung ke bawah kan iya udah banyak hasilnya dia dibawa lebih disitu terus ee kayak mau dibawa loncat oh malas mau dibawa rong buat loncat tapi yaudernya pas ada pro-orang belajar lagi disitu lagi baru nungkrong nahan lagi cojo nahan cuman ya maksudnya secara manusianya ya nahan kakak buat pas sadar aja udah berat iya namanya mereka membuat pengakuan ini beratnya beza juga oh sekarang ya maksudnya kaya lu berat banget ini gak masuk akal maksudnya kaya mereka perempas negara lu gak seberat itu di masuk ke cerita tapi disitu kayaknya berat banget dan maksudnya bener-bener kaya dia diem diem doang yang kek nol yang kek nol ini mungkin dia lagi kek nol dia kaya dia 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 di sampai kita aduh maksudnya yang balik cucu ya jatuh ya ini gak mati masih ada VN-nya tapi karena ambil lupa masa seperti itu Tentang juga lucu ya Maksudnya kalo dipotongkan siapa yang Siapa yang ditangkap Yang lainnya mau nampak siapa Tentang nih, di botol Kenapa botol Gila Maksudnya itu rumahnya kan tempetan ya Oh ada tempetan ya Maksudnya fun storynya tuh Tetap bagi kita keluar Setelah kita keluar Dia kan gak tau kalo Mika dana tuh lagi tersebut Keluar tuh wame wame Terus lantai depan tuh Gue lupa anak-anak Dia yang ngeliat Ya misalnya karena mereka juga deket sama Maksudnya kenalan sama kawan-kawan Tentang sama kawan-kawan Maksudnya dia Dia berginisasi Berjadik dari bawang Dia bilang, dia mampil orang-orang gue Oh iya, saya yuk bener-bener Kita bicarakan baik-baiknya yuk Maksudnya dia berpikir Depresi, mau bunuh diri Gitu 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 Maksudnya Gue dalamnya tuh Antara ini lagi serem Tapi gue mau ketah Salah Saver Maksudnya Kita juga gak Gak mungkin mau bilang Gitu Gitu Cuman Ya kita biarin aja Maksudnya dia ngomong Biarlah dia mau ngomong gitu Biar Keyakinan Itu keyakinannya Tapi kita Ya bersama untuk Yaudah deh Pelan-pelan Ditarik Ya mungkin ya Maksudnya Tuhan baik juga Maksudnya Dikasih sadar Setangan sadar Jadi Tau untuk Dibawa burung Maksudnya sampe yang Kayak gitu Maksudnya yang bisa Maksudnya dikali Maksudnya gue Gue pernah diceritain Karena waktu gue gak ada Pernah kata sampe Apa Anjay Di dinding tuh gue bingung Gue gak ada Iya Nah gue gak ngerti Karena gue gak ada Jadi gue tidak bisa ceritakan Wah Maksudnya 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 Semua yang ada disitu Maksudnya Semua yang ada disitu Memang bisa Ternyata Posibel Terjadi Gitu gitu Karena kita cuma nanti film Gitu gitu Maksudnya Memang begitu Ada Iya Seperti itu Duh durasinya berapa lama Duh Kak Lu tuh Pernah paling lama Berapa lama Di Durasinya Ya gitu Lama Hanya lama Atau memang Apa Misalnya gak satu hari Tapi ganti-ganti gitu Masuknya Beda-beda Vibes Luernas Pernat Pernat Jep Pernat Satu hari Dia Ngomong bahasa Jawa Pagi nih siap Eh pagi Pagi Ada orang menadu Menadu Dan maksudnya bahasa Jawa Jawa Ya promo Jawa yang Yang Misalnya dalam Apa sih istilahnya Yang beberapa Bahasa halusnya Yang profilnya Yang Pokoknya Gitu Kalau kita kan Ya misalnya gue pernah tinggal di malam Kalau masih jawa tuh Oke gitu Tapi ini Beda Kalau malam kan agak kasar kan Padahal ya Ya Ini Yang Dayu banget Dan rasanya tuh kayaknya halus banget Lalu Lalu Tapi Saya kayak gitu Gitu Iya Artinya Nau Tapi Kau bahasa Jawa tuh Gue sama adek gue Tapi itu pun Setelahnya Itu belum Itu belum Gitu Terus malamnya Siapama Serius Gitu 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 tanpa belajar kalau mau belajar maksudnya coba panggil yang wono iya serius, kita lagi tidur di luar di tempat TV kan itu gue ingat sejama-jama saya unik gue cerita masih tidur di rumahnya Nicolene di bandar pada ngumpul kan abang gue, abang gue masih ada jadi kita tidur situ nonton ngumpulin, abangnya abang gue masih ada terus tidur nih, benar-benar gue di sebelah dia terus ini ini pintu, jendela dan di gue abang gue abang gue adik gue, cokap lalu abang gue di lorongin kok harus di sebelah dia lalu abang gue gue udah bangun dan di apa gitu matang gue bangun sisi gue bangun kenapa gue jadi sama akologi sama kalian jadi anak-anak gue pada tidur gue udah gak enggak jadi gue gue disuruh tidur pas dalam gue bangun gue bangun, gue jalan menuju kamar jadi gue tidur 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 kalau dia udah mending gue udah mau masuk pembawa gitu maksudnya kita belum tau itu bahasa apa karena kan belum belajar bahasa jepang ngomong apa bahasa jepang gitu kalau aku masuk kamar, aku udah nangis pembawa, aku udah nangis pembawa aku suka terus di bawah sama si Pak Khaled bangun kenapa? 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 kita juga disuruh pindah kita juga disuruh pindah disuruh juga mau mongong bawa apaan sih? bawa apaan? terus yaudah sampai gue keluar semua orang dewasa, dewasa langsung setia yaudah dikendal pokok udah berisikah keriak-keriak kalau segala itu bisa ngeluarin kayak gitu maksudnya ya maksudnya berbahasa asing iya ternyata pas diceritain omat gue nyokapnya nyokap itu dulu juga serius ternyata yang sering datang itu orang jepang kayak gitu makanya nyokap itu familiar bener dengan bahasa itu dengan bahasa itu karena oh iya dulu maksudnya gini maksudnya kita berbahasa berbahasa asing dan bahasa jepang masli dia juga pengen terus ya pengen gak begitu juga pengen terus berarti ini yang first ya gue tuh baru tau dia banyak koronnya juga ternyata kehidupannya ini first loh ini gak dibuat jadi misalnya gue gak tau ntar kalo dia gak tau kita gak tau kita gak tau kalo ternyata keluarga dia tuh banyak misalnya mistisnya kelihatan mistisnya karena dia gak dia terpaksa ketarik kali ya pasarnya ya gitu ya masli yang ngalamin keluarganya tadi omanya lah kakaknya gitu kan tapi tapi doi terpaksa ada di dan situasi misalnya kan misalnya kak kalo dia kan segingin ya jadi apa maksudnya maksudnya konek itu pas dia diobatin juga lu ada kan bisa jadi kayak orang itu oh oh misalnya kan dia deket di sana konek gitu jadi kayak apa ya misalnya kan kalo kataan mba Sarah kan kalo misalnya jadi salah sukan kita gak boleh ketepetan sana kita tidak tempat-tempat kita sih kayak kayak ketang-tempat energi ya pernah kan jadi kita juga pake rauh cape gitu loh dia ngerasa lelahnya gitu oh mungkin iya kalo berasgapa tadi berarti gak 4 tahun dulu ya kalo mas apa yang sih lu bilang tadi masuk dengan paik yang berbeda-beda kayak gitu jadi bisa gitu ya kan emang hitunya kalo dia udah udara ini ya kalo orang kesupan jadi udah jarang kan pake sering iya jarang tinggal jadi katanya kan dibutuhkan orang yang udah seringnya jadi pas yang bagian itu harusnya itu itu yang berlindung banget tapi emang itu gak bisa keep stop loh karena kan itu dari your your website sekarang sih udah sekarang karena memang di ya kalo secara percayaan misalnya bisa ada kelepasan misalnya jadi bener-bener gue lebih putus benang merahnya supaya kita udah gak udah bisa hubungan lagi dengan hal-hal jadi misalnya udah sepertinya enggak enggak jadi bagian mereka lagi karena emang kan ya misalnya kuat banget gitu loh opa gue dulu ya kalo nyokok sih ini yang semas kecil karena kan opa gue itu dulu kan dentara ya jadi ya percaya dulu setiap tentara tuh pasti ada kekalannya iya sih karena kan harus perang apa segalanya iya yang sampai ngejil yang ini opa gue itu lumayan saktif tapi emang dia di tempat itu di kamar tapi waktu saya masih beriman opak saya sering kasih penjaga dalam bentuk keris maksudnya saya pakai keris sedikit bentuk aja karena ini kerisnya jalan kalau kerisnya bagus jadi saya tidak pernah lihat tapi ceritanya kamu dia bilang, dia itu kerisnya bisa jalan seling kita dengan anggapan yang saya ngejagain dulu tapi karena serem juga begitu ya saya bilang, bagus ya jagain saya tidak akan tidur saya tidak akan tidur saya tidak akan tidur saya tidak akan tidur kalau tidak jagain saya tidak akan tidur walaupun tidak apa mungkin kalau kamu berani adiknya cacing tidak mungkin dia tidak akan tidur nanti dia malah mengambang saya repot jalan yang sangat serem misalnya kita lihat-mari dari diri semacamnya Wah, kalau gue berhubung-hubung dulu itu hampir ya gue rasa ya Ya mungkin kan emang turut-tutan gak biasa kita lawan di Belanda Ya, makanya kalau balik ke rumah rumah gue di Sahi itu Mungkin kalau kita rambut-rambut pulang Kapong Wah itu, harusnya Itu udah bikin, dari jarak sekian meter itu udah ya? Iya mas ya Itu auranya udah gak enak Jadi kira-kira aja mungkin mudah tadi Jadi kalau setiap daerah kan punya kantor yang keras-kerasa Iya 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 Nah kalau di saat itu, alatannya adalah sombong Sombong itu mana makin? Gimana wujudnya? Wujud? Semi, gue gak perlukan sih tapi sepainnya cerita sebenarnya Semi... Semi-zembot gitu Gimana? 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 Semi-zembot, dia cewek Gimana? 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 Gimana sih, dia cewek Oke Tapi dia jadi seperti itu Oke Jadi dia bisa terbang, dia bisa apa, dia bisa melayang, setelah itu Itu manusia Bukan rupa, bukan rupa, bukan yang lalu berdayaan Saya bisa Yama, ngomong tak ini kalau ya Apakah ini kalian apa? Yang cowok-cowok sepulis doang tuh Lebih Ya hampir kalian, dia bentuknya kecil kali ya Nah itu tuh kecil Ini kan orang kita 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 kayak selupanya terus perbankan percayaannya tuh biasanya cewek yang saya juga pakai kekayaan tapi bosnya cewek saya juga kekuyan-kuyan karena kalau kuliah kan dia berbutuh debil kalau ini dia orang sama sama kegiatan nanti kan dia setelah kegiatan jadi dia akan misalkan kemintaan di jual atau segala macam jadi dia terlayak terlayak dan jalan pokoknya dia bergitu dari maksa dari maksa nya dia harus siap mati laki makannya curi ya cewek juga bisa sih jadi kadang kalo orang pagi bangun dia belum berarti yang terpercayainya adalah oh dia harus di lili sama sotong jadi itu gak diapa lagi cuman ya kayak bagian dari luarnya makanya karena disana kalo udah malem luar luar sendiri atau kalau misalkan di laluan itu tetap luar jadi dulu gak ada si malem yang kerja sekarang kan kerja ada si malem jadi tetap gak dibukain kan iya biasanya gua pengalaman semua di rumah umar gua itu jadi mereka gua melihat dengan mata kepadu sendiri oh upahnya seperti itu makanya yang mengalir asal itu keluar gua sih gak mau apa tadi mau dibulang kata-kata ini gak bergurit juga atau mungkin lihat tadi apa lain ini tuh masuk yang raksi gua rasa ya kalo perut gua ya mungkin kalo dikatakan medium tingkatan dari your sister yang dari cuma suara-suara doang itu udah gila itu pas udah mulai punya aktivitas dan suara lain udah cukup membuat ini ya agak-agak takut gitu ya karena ini orang yang kita tahu dan kita kenal iya ceria banget iya mengenal sisi sisi maksudnya sisi hal yang gua pikir itu di film aja ternyata tuh bisa kejadian dari orang-orang yang punya hubungan sama kita itu tutorial yang tebal banget jadi berasa kayak wah gitu mulai sekarang kita coba-cobrat film horor ya seperti tadi kayak kayak apa ya gua bilang apa ya eh horor sih gua syukurnya gua ga pernah alam kesulitan awalnya gua juga siapis percaya ga percaya setelah orang terdekat kita yang alam itu kayak that's possible jadi kayak oke gitu gua yang salah itu gua mengakui eh pernah sih maksudnya kalo yang diterima erek gua gak erek sih melalui dia oh dia lumayan 4 umur itu itu juga rumah itu rumah rangs kayak daerahnya deh kanker ya ya lu 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 Ini paniknya Natal, kalau misalnya mau ngomongin itu, bisa mendoa juga bareng Kita tahu dan kita juga ikut di asociasi Kalau dia juga harusnya ikut, kalau dia bisa Kalau itu keadaannya lebih gak mungkin kalah, kita tidak ikut Kalau itu, dia lebih bertiga nih di rumah Kalau itu, gue sama, kalau itu, nyokap lagi di rumah, si Nicolene Nicolene kan rumah yang ujung lagi, yang sebelah sini, yang belok Di situ, si Nicolene mandi Mandi-mandi sejak ucu, habis dia mandi di baju Terus dia ngerapin ke kamar, kalau-kalau lagi normal Menangin waras Apa kalau Nicolene nonton? Pasal nonton ya? Loh nonton Kasih anaknya Mungkin normal, apabila nonton kamar, terus misalnya main handphone Apabila kita lihat, kita kan lagi nonton TV di luar Di kamar yang disini, jadi kelihatan lah, tinggantannya di dalam Terus, misalnya gak ada yang gak ada ujung, jadi di luar Ngomong apa gue Ngomong apa gue Ngomong Aku tahu, kalian nanti mau ikut Aku tahu nanti kalian mau ikut Nanti aku mau ikut Ngomong Isang Dia merasuki, dia tuh kenapa isang Terus, maksudnya Terusnya ngomong sampai Senyum Dia nyir Maksudnya, gimana sih ini nyir yang Saiton gitu loh Saiton Masa dia ngomong ke gue Dari Abisnya dia masuk Terus dia trill masuk Tidur Gue nanti kayak gue sama Bobi Nggak kelihatan gue dan ring Kabur Masing Lalu keluar asing itu tidur kebiaring keuka Gue gak peduli, dia sendiri di rumah Gue gak peduli, gue kabur Kita mesin ke rumah sini, kalian lihat Apa-apa Kamu ini panggil Terus, yang kan dijari ya, enggak ada lagi 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 lagi, kita harus seperti ini sendiri ya, jadi beramai akhirnya ke rumah, gitu jadi, apa, pas datang, jadi tidur tidur terus, apa, gak ada yang ngapain gak berapa saat ini dia, bangun, jadi bangun, jadi makan kemakan terus, mau mau amin apa lu, lalu tadi lari-lari lari-lari yang mana? karena gua lagi keluar lagi, ngomongin lah, kak lu lah yang ngomongin iya, kan gua mau ngomongin soal makanan, beda yang ada di omongin iya, merasa ngomongin yang lagi tapi kok reaksi luar beda, bener-bener beda, karna kita denger beda jadi, itu, as-masa itu yang berterli, counter-strike berterli, barik, ke gua, gitu jadi kayak, terus lagi, kenapa dia ngomongin ke gua sih? kenapa gua lagi disitu sih? gua kasih olif aja deh tapi si olif denger denger, 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 dia liat-liatan kita udah liat, langsung mencabut misalnya, as-masa itu, gua ke rumah si kasian itu, acara di pinggang doa dibangit dan aku, puyar gua harus ngomongin biasanya karena dia mau ngomongin, saya alat-balik, gua gitu ingin sisa-bagi, walah lah ada-ah 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 ada yang lelaki けど, gua, gua, gua jadi auto pikir gak ya? apa yang mau diganggu apaya aku jadi malu fokus ke situ maka mungkin, bisul itu itunya yang dia gambuh, pikiran gua jadi lu lo as ya tapi mungkin kalau kita, dari sisi T.O.V nya kak Obie ya dia keluar kalo mati gitu kan eh ci makanan yang ada di meja itu punya siapa nih? tapi dia semuanya langsung lari gitu kan ya anak kenapa? dari T.O.V nya pasti tahu gua gitu gua nanya makanan yang di meja punya lo apa bukan lu lari? apa yang nyata lain? kayaknya begitu iya, gua yang kenapa? dia film sendiri, dia tuh berada lu mau masuk aja kayak marah kali apa gua? padahal dia denger lain itu tuh dibensi yang sama maksudnya karena ekspresisinya kayak gribi gitu jadi dia situ tapi matanya tajem dimana dia punya psiko gitu ya kayak psiko gitu itu psiko gitu dan suaranya lembut tapi ga merenakan gini, beberapa kali tadi ke lembutan tapi ga menenangkan iya gua ampe gua terbukin gitu ga benggung it's happening ya in real life gitu jadi ya lu maksudnya ya saya beri keyakinan masing masing percaya tapi ini terjadi gitu gue ga pernah gimana-mengal misalnya sehestim itu kenal gitu ga nih tapi i feel i feel the 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 oh gitu kalo gua ngeliat aja deh wujud gue yang tired gitu gua ngatanya sih kayaknya gua juga udah cukup merinding gitu ya diksan sih walau mata juci Seperti... Di sana... Baru bisa mau ngusah jepang Kita harus di kawam itu Udah tau itu Oh iya lupa Ini sudah PM-nya Masih ya Jangan-jangan Tapi emang Gue gak bisa bilang ini Gak hard Ini hardnya kita Extra hard Sebenarnya yang... Yang baru lagi Yang baru lagi Yang baru lagi Ini yang baru lagi Terus lanjut aja Terus lanjut aja kali bisa terlalu ya Iya gak sih biar penasaran Pemirisannya guys Tentang 4 bulan Yang baru lagi Menurut itu Orang selatan Jadi episode ini tuh pengalaman Stasi di rumah Rumah Badak Rumah Badak Yang di Sita Masih masuk ke Rumah Badak Lu mikir itu masuk kalau lu lalu Lepas deh kita tinggal dimana Terbaca Kita tadi rumah deh jadi lu pindah-pindah Sekarang kemarin pindah Mana sama Pura Rumah ini investasi Oke untuk part 1 Untuk senfeng kali ini Terima kasih ya Stasi yang sudah menceritakan Sisi keluar Karena gue baru tau banget Jadi gue agak Little shock gitu Oke gue akan mendengar Dia gak cerita sama gue sebelumnya Gue gak mau cerita apa Tiba-tiba gitu Kita gak ada preview Gak ada sudah Ini gak bisa hujan Ini masih nyetakan Ini harus hujan Selanjutnya 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 Rumah saya kayak gitu Halo rumah Gak bener Ini gak bener Oke Terima kasih Selanjutnya 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 Jadi Selanjutnya 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 nya Selanjutnya